Kawasan Istana Presiden Ibu Kota Nusantara yang termasuk lapangan upacara Istana Presiden dan Kantor Presiden itu ditargit beres sebelum 17 Agustus 2024 mendatang Jadi informasinya itu diperkirakan di bulan Juni atau Juli ya Itu sudah rampung Nah satu bulan sisanya itu tinggal persiapan menuju upacara 17 Agustus Pemerintah menargetkan upacara perayaan kemerdekaan Indonesia tahun depan bisa dilaksanakan di Ibu Kota Baru Nusantara ini Seiring dengan pemindahan tahap pertama Nah berdasarkan dari informasi layanan pengadaan secara elektronik kementerian PUPR atau LPSE Itu yang menggarap proyek kantor presiden ini adalah PT Pembangunan Perumahan Yang disebut sebagai pemenang tender pembangunan bangunan gedung kantor presiden di IKN Nah jadi nilai kontraknya itu sebesar 1,56 triliun untuk harga penawaran dan pagu itu 1,93 triliun Kemudian untuk tender pembangunan bangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung kawasan istana kepresidenan Dimenangkan oleh PT Waskita Karya Nilai kontraknya itu 1,35 triliun dari pagu 1,38 triliun Nah sedangkan di kawasan area sisanya itu pemerintah juga membangun Botanical Garden Itu luasnya kurang lebih 50 hektare di kawasan istana presiden Jadi secara detail itu pemerintah betul-betul memperhatikan aspek lingkungan Nah contoh kecilnya ini pemerintah mengusahakan itu penanaman pohon di area-area di kawasan Ibu Kota Nusantara ini Nah sementara ini kan pohonnya itu sudah banyak ditanami tuh yang didatangkan dari berbagai daerah Dan sementara ini sudah ada yang mulai menghijau karena memang sudah ditanam beberapa bulan yang lalu Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa progres pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini sudah berkisar sekitar 50% ya Artinya sudah kurang lebih separuh jalan pembangunan Ibu Kota Nusantara Nah kalau tidak salah pembangunannya ini dimulai di tahun 2022 ya Sudah hampir 1 tahun perjalanan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini Dan hasilnya pun sudah berkisar di 50% Kalau kita lihat dari setiap progres masing-masing proyek itu sangat menjanjikan ya Apalagi kalau kita lihat misalnya seperti kantor presiden ini sudah pemasangan bilah ya Paling cepat kayaknya di antara beberapa proyek-proyek lainnya Kemudian misalnya mespas pampres ya Ini kayaknya diam-diam ini juga dikebut nih pengerjaannya nih Dan beberapa proyek lainnya itu kan juga sangat masif tuh progres pembangunannya Apalagi misalnya seperti ini ya Plaza ceremony Itu kan di target akhir tahun ini rampung 100% Terima kasih telah menonton!